Halo, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi dalam video kali ini kita akan masuk kepada bagian cerut sebenarnya karena sebelum-sebelumnya merupakan yang masih dasar-dasar basic sebelum masuk ke cerut jadi disini kita akan pertama kali membuat cara bagaimana menampilkan data atau read jadi kita buka browser kita masuk ke project itu loh kalau bang siswa sebelumnya saya hapus dulu yang sebelah sini kemudian kita masuk ke text editor ini juga saya hapus kemudian kita akan menampilkan data-data yang sudah ada atau yang telah tersimpan dari database karena disini ketika kita masuk di pihak memin di tabel siswa sudah ada satu data disini kita akan belajar bagaimana cara membuat penampilan data tersebut caranya yaitu kita masuk ke index.php ini dikosongkan dahulu kemudian kita buka atau kita buat tag.php-nya membuka dan penutupnya kemudian kita buat dulu variable skl skl sama dengan oh maaf saya hapus dulu kita panggil dulu file koneksinya yaitu include nanda kutip nama filenya apa yaitu config.php kemudian $sql nama variable-nya kita panggil fungsi mysqli query tanda kurung kemudian dollar koneksi nah koneksi ini didapatkan dari file config.php nah koneksi ini bila anda ingin merubahnya menjadi menghubungkan bisa anda ubah juga namun harus namun yang harap diperhatikan penamaan atau perubahan tersebut harus sama jadi bukan hanya di satu bagian oke kemudian lanjut di koneksi ini setelah itu kita kasih perintah yaitu tanda kutip 2 select bintang from nama tabelnya yaitu siswa nah jadi kita akan menampilkan semua data atau semua kolom dari tabel siswa dan jangan lupa ini di tanda titik koma ini merupakan perintah atau query pemanggilan data atau penampilan data di tabelnya siswa secara keseluruhan bila anda ingin hanya menampilkan kolom nama saja tinggal dikasih atau tinggal dirubah menjadi select nama saja bila anda ingin memilih nama kemudian nama ayah tinggal dikasih koma nama ayah begitu juga nama ibu oke namun kita ini kasih bintang saja untuk mempermudah penampilan datanya kemudian kita apa namanya melakukan penampilan data tersebut dalam istilahnya perulangan diulang jadi setiap data yang ada itu akan ditampilkan secara berulang sampai data terakhir dari data yang ada di table tersebut jadi kita menggunakan fungsi while tanda kurung kemudian dollar data sama dengan mysqli fetch array sebenarnya ada mysql fetch apa lagi apalagi ya mysql fetch array mysql fetch object juga ada jadi ada tiga ada banyak sih sebenarnya untuk permanggilan ini yang apabila anda lihat di google disini mysqli fetch nah disini kita lihat oh sepertinya bukan yang ini mysql mana ya nah ada mysql fetch row untuk coba kita lihat di setiap workflow ini nah ada mysql fetch array fetch row ada fetch ashock juga nah ini kita lihat di ini coba ini namanya fetch array ada fetch ashock object dan row disini merupakan salah satu web istilahnya problem solving untuk pemecahan masalah dari coding codingan yang kita anggap sudah buntu dalam pencarian jawabannya bisa ditanyakan disini namun harap menggunakan bahasa inggris karena kebanyakan disini merupakan penggunanya secara global jadi harap menggunakan bahasa inggris oke kembali ke ini tadi ke penampilannya jadi setelah ini kita kasih lagi yang namanya variable nya yaitu sql jadi kita memanggil data itu dari si sql ini karena kita ingin mengambil query nya kemudian kita kasih tanda kurung kurawal nah disinilah menggunakan yang namanya eho tadi jadi kita tampilkan data-data yang ada di tabelnya siswa nah disini contoh bila saya ingin menampilkan apa namanya nama yaitu dollar kita panggil data dari while ini disini kita menggunakan data kemudian kita kasih tanda kurung seperti ini tanda kutip dan kasih nilainya itu nama karena nama ini diambil dari tabel si siswa bila jika diisi jika nama ayah dan seterusnya kemudian ini kita kasih lagi yang namanya apa nama nama disini jika ini nama ayah disini nama ibu kemudian disini alamat kita simpan ini kita refresh nah disini dia akan tampil namun disini masih kurang rapi nanti kita akan bagaimana merapikannya oke disini berarti proses penampilan datanya sudah berhasil namun masih kurang cantik sekarang pertanyaan pertanyaannya bagaimana apa namanya membuat si tabel dari aplikasi yang kita buat ini itu penampilan datanya jadi kita bisa tambahkan sebelum mempercantiknya kita bisa mengecek apakah data yang kita ingin tampilkan ini ada atau tidak jadi sebelum data itu kita cek dulu caranya yaitu kita melakukan proses mengecekkan namun kita kasih disini baris sama dengan disini kita kasih mysql 6 rus dollar dana kurung dollar sql jadi kita meski 6 rus ini per baris kita ceknya nah kita cek disini if dollar baris lebih dari 0 yang artinya itu ada kita kasih pernyataan bahwa disini kita baru mulai menggunakan perulangannya data jika datanya itu tidak ada atau masih kosong kita kasih perintah data masih kosong kita simpan ini kan masih dinyatakan masih ada ketika kita kosongkan si ini si data dari siswa ini oke ini kita refresh maka akan dia menampilkan data masih kosong jadi ini merupakan istilahnya validasi sebelum menampilkan data sebenarnya jika datanya ada maka akan ditampilkan jika datanya tidak ada maka akan ditampilkan data masih kosong oke kemudian apa lagi ya kita ingin menampilkan datanya ini dalam format table kita perbaiki dulu kita kasih dulu namanya insert batistuta jangan pakai si beri sudah terus satu kebenaran ini nama ayahnya henry nama ini susi saja lagi alamat jalan merdeka lagi kita refresh semoga akan tampil nah disini kita bisa percantik codingan ini atau penampilan datanya dan juga kita bisa membuat tag php ini kita gabung dengan tag html jadi tidak tidak seharusnya tidak wajib misalnya kita full menggunakan tag php seperti ini harus dibuka dan tutup kita bisa mengakalinya seperti ini jadi ini kita bisa balik ini saya copy pilihkan eho jadi ini saya hapus jadi ini kita berperintah di atas jika datanya itu sama dengan 0 kita akan tampilkan datanya masih kosong sedangkan jika datanya itu ada kita tampilkan data disini namun apabila anda tidak ingin menggunakan format penampilan seperti ini bisa menggunakan seperti ini kita hapus dulu oke nah disini kita buat seperti ini nah ini saya buat dulu tabnya itu menjadi 2 biar tidak terlalu panjang nah disini kita lihat bahwa tagnya ini sudah dibuka namun tidak ditutup contoh apabila tidak anda tutup maka dia akan menghasilkan seperti ini parse error syntax error unexpected end of file jadi tidak misalnya tag penutupnya itu tidak ditemukan di baris ke-15 nah jadi errornya itu sedikit agak membuat pusing karena kita juga harus menganalisa apa sih salahnya dari coding kita buat disini kita belum memberikan tag penutupnya caranya kita bisa kasih disini ini kita kasih tag penutupnya sebanyak 2 kali kita simpan refresh maka dia akan hilang namun kita disini ingin menampilkan apa namanya datanya ini istilahnya penggabungan dengan tag html jadi kita bisa kasih disini php eho nah disini tadi nah jadi dia bisa terpisah apabila anda ingin memberikannya itu disini tag penggunaan juga bisa alternatif ini merupakan alternatif penampilannya nah disini data bisa anda kasihkan disini kutip titik titik kutip nah jadi bisa begini penampilannya namun anda bisa kasih seperti ini ini kita bisa kasih keterangan nama siswa ini saya copykan saja disini saya kasih jika nama ayah ini ada 4 1 2 3 4 ini jika nama nama ayah nama ibu disini alamat oke lewatannya ini kita hapus dulu ketika kita refresh makanya dia akan menampilkan data yang sedikit rapi namun disini masih mendatar ini kita bisa kasihkan br lagi tag br of br oke seperti ini oke jadi dia sudah sedikit rapi dengan penggunaan seperti ini kemudian bagaimana caranya untuk integrasi dengan penampilan tabelnya nah disini kita apa namanya kita buat dulu yang namanya ini kita pindahkan oke kita simpan disini jadi disini kita buat dulu yang namanya tabelnya pembukanya ini kasih di bawah nah disini kita kasih yang namanya ini saya hapus lagi ini saya kasih komen saja dulu disini saya kasih namanya tr maaf ini namanya t-head atau kepala disini kasih tr ini kita kasih sebagai nama siswa ini saya copy kan jenis kelamin sedangkan disini nama ayah nama ibu ini alamat nah disini baru kita lakukan perulangan tadi t-head t-body oke disini saya perbaiki dulu terapikan juga tr tr maaf ini kita kasih tr dengan namanya itu phpd juga ada php echo apa namanya tadi itu nama siswa ini saya copy oke saya copy dulu kita coba lihat 12345 oke kita coba bagaimana hasilnya oke nama siswa yang disini sudah benar ini tinggal kita ubah 234 itu 234 nah disini sudah api namun kita kasih istilahnya spasinya dulu di tabel sel spacing 1 fast bentar ini kasih 10 coba sepertinya bukan sel spacing sel padding oke ini saya hapus dulu oke ini ada 12345 12345 ini kita kasih yang namanya border 1 refresh disini kelihatannya tabel yang kita buat belum benar karena terlihat dari tabel yang ini tidak sama tidak dalam satu tempat jadi kita perbaiki dulu disini ini kita kasih tr disini kita pindahkan oke disini saya majukan kita simpan kita refresh masih belum ada perubahan kita coba lihat apa salahnya oh disini belum ada TD nya oke ini saya hapus dulu ini jadi ubah jadi TD ini kita hapus dulu nah ini kita bisa dengan melakukan secara cepat ini kita ubah begini TD disini kita kasih TD ini kita tab dulu ini tr kita simpan kita refresh oke sudah berhasil penampilan tabel yang lebih rapi dibandingkan sebelumnya apabila anda ingin membuatnya menjadi cetak tebal ini tinggal di B tebalkan saja seperti ini kemudian cara untuk bercepatnya seperti yang sudah saya jelaskan ini tinggal di klik satu kali ini tahan control di keyboard paste ini sama juga paste lagi ini tinggal kita kasih tab menutupnya oke ini sudah cukup rapi tampilannya bila anda ingin memberikannya ini menjadi 10 kita simpan maka dia akan seperti ini kemudian juga ada yang namanya penggunaan bagaimana tag php tambahan ini ingin anda menjadi huruf cetak semua bisa dengan cara php echo str to upper ini tinggal kita kasih masukkan disini kita lakutip paste kita refresh maka dia akan langsung berubah menjadi huruf cetak semua begitu juga dengan yang lain apabila anda ingin merubah posisi atau alignment dari si keterangan ini juga bisa itu dengan cara disini td align center refresh maka dia akan menjadi rata tengah apabila ke kanan tinggal diganti right menjadi rata kanan apabila anda kosongkan saja dia akan menjadi ke rata kiri oke sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana cara membuat satu ini dinyatakan sebagai laki-laki sedangkan kalau dua itu perempuan caranya adalah ketika anda ingin menampilkan data jika disini ini saya ubah dulu jadi kita buat pernyataan dulu php if jika maaf jika si ini tadi ini saya copy kan biar cepat jika data jika itu sama dengan kutip satu maka yang ditampilkan adalah eho laki laki sedangkan else eho perempuan karena pasangan laki-laki itu perempuan kalau pria wanita oke kemudian ini saya tutup dulu ketika kita refresh maka akan menampilkan laki-laki untuk mencoba yang dua tadi perempuan kita bisa ubah disini ini saya ubah menjadi dua simpan refresh maka akan menjadi perempuan oke untuk meskipan perapinya bisa seperti ini nah untuk penggunaan dari else if itu bisa anda gunakan seperti gini else if ini di copy langsung oke tiga misalkan kita ingin memberikan pernyataan bahwa jika itu tiga hasilnya adalah tidak diketahui misalkan diketahui ketika nilai satu maaf ini ini saya kasih dua ini saya ubah menjadi perempuan misalnya perempuan sedangkan yang ini tidak diketahui jadi yang pertama adalah pengecekan jika data itu sama dengan satu maka akan ditampilkan laki-laki laki-laki apabila datanya itu dua ditampilkan perempuan namun jika data yang dimasukkan itu selain satu dan dua maka akan selalu dihasilkan menjadi tidak diketahui contohnya ini kita refresh dulu kita ubah ini saya ubah menjadi tiga ini refresh tidak diketahui ketika saya ubah menjadi lagi misalkan 31 refresh masih tidak diketahui saya ubah lagi menjadi 5 hasilnya juga akan tetap selalu tidak ketahui karena istilahnya pembandingnya itu yang telah kita siapkan hanya satu dan dua nilainya ketika saya balikkan lagi menjadi satu maka dia akan menampilkan data laki-laki apabila dua dia akan menampilkan dua dia akan menampilkan perempuan oke mungkin cukup sekian untuk penjelasan cara menampilkan tabel atau menampilkan data menggunakan tabel di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya